Anda sebagai petani bawang, berani gak mencanangkan bahwa untuk menjadi penguasa bawang di dunia itu tidak mustahil? Sudah, baik. Terima kasih. Menyambung tadi dari Pak Menteri ya, saya menyambut gembira dengan konteks apa yang diprogramkan pangan menjadi kekuatan. Namun ini ada satu tanda kutip yang memang juga harus tingkatkan oleh pasit atau oleh negara dalam hal ini. Ini pertama adalah mestinya membangun sistem negara dan pembangunan nasional ini diprioritaskan terhadap sistem pertanian. Tapi pertanian di sini tidak hanya fokus ke pangan, tapi horticultura juga bisa menjadi kekuatan dunia. Satu contoh adalah kekuatan bawang merah. Saat ini bawang merah menjadi satu kekuatan yang hampir 70% memenuhi kebutuhan dunia. 70% memenuhi kebutuhan dunia adalah Indonesia. Tapi ironis yang terjadi adalah bahwa petani bawang merah miskin. Bangsanya kaya, oh negaranya kaya, bangsanya miskin. Itulah tadi pertanian di tingkat horticultura antara lain bawang. Bawang, saya mengambil satu kekuatan bahwa karena bawang ini adalah filosofnya adalah mata dunia, matanya bumi. Maka dengan terdistribusinya bawang merah ini nanti di tingkat nasional maupun dunia, akan melihat kemampuan potensi daerah-daerah kita termasuk dunia. Dan khusus di Dewan Bawang Merah Republik Indonesia, walau baru lahir tanggal 9 bulan ini, namun kami sudah siap mencanangkan pada tahun 2015, ini mumpungan Pak Menteri juga, itu kita siap sembada bawang merah. Namun hanya persoalan ini tidak cukup tanpa didukung oleh sistem pembangunan pertanian yang pas. Ini tidak cukup. Karena apa? Pertama, negara harus turun tangan. Mungkin tidak hanya Pak Menteri, Presiden Republik Indonesia juga harus turun tangan. DPR RI juga harus turun tangan. Termasuk MPRI yang sekarang konon kabarnya sejajar dengan DPR RI, juga turun tangan memperhatikan petani. Bagaimana sistem pembangunan pertanian nasional ini gimana sih? Coba kita duduk bareng lah. Rakyat, menteri-menteri yang terkait, bukan hanya menteri pertanian. Ayo, kita duduk bareng, begitu pun alinya. Gini, untuk menuju negara dikuasa 2045, itu bisa. Kalau Indonesia serius, ini negeri ini, ini nanggungan Pak Adilon, menjadi komitmen pada konteks prioritas pembangunan kita adepan tingkat pertanian, kembali kepada pertanian. Kita sudah tinggalkan dari zaman Pak Habibie, mimpi membangun satu industri kapal, pesawat dan sebagainya.